Beralih ke berita berikutnya masih di Magnews Magelang News Magazine. Puluhan warga Dukuh Kedung Kanri Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah melakukan syukuran di jalan baru hasil pembukaan ekskavator Kodim 0713 Brebes. Puluhan warga Dukuh Kedung Kanri Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah melakukan syukuran di jalan baru hasil pembukaan ekskavator Kodim 0713 Brebes mulai tanggal 15 Agustus hingga 22 September 2020, Minggu 27 September 2020. Acara dikelar sangat sederhana dan dengan penerapan protokol kesehatan yaitu wajib memakai masker dan doa yang dipimpin oleh Ustadz Furi. Dijelaskan kepada Desa Kalinusu, wasit acara tersebut sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia jalan tembus ke Desa Kalinusu sepanjang 2,2 km dengan lebar 4 hingga 6 meter yang sudah mereka impikan sejak puluhan tahun lalu. Dalam syukuran tersebut, warga sengaja mengundang sejumlah TNI dan Polri anggota Satkes TMMD termasuk tim teknisi Kodim Brebes. Menurutnya jalan baru yang masih tanah itu benar-benar akan membebaskan warganya di Duku Kedung Kandri dari keterisoliran. Ibu Ida Royani, RT1 RW1 Duku Kedung Kandri mengaku senang dengan telah dibuatkannya jalan hingga tembus saat ini. Dengan masakan ala kadarnya, seluruh masyarakat membantu memasak untuk menyiapkan acara tasakuran tersebut. Ini lagi acara apa ini, Ibu? Ini rencananya mau syukuran atas jalan yang dikasih sama pemerintah. Kita mau rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kita nikmat begitu banyaknya yang gak bisa kita kasih apapun lah. Kita mau syukuran atas adanya jalan yang menuju ke desa Kedung Kandri biar kita semua pada sehat. Bapak PT NI yang itunya sehat, kami bersyukur, terima kasih banyak atas dukungannya. Terus apa saja, Ibu, yang dibuat untuk acara syukuran ini, Ibu? Ada nasi tumpeng, nasi putih, nasi merah, ada nasi uduk, terus ada lauh-lauhnya berikutnya, terus coel-coel. Berapa orang Ibu yang masak ini hari? Ya, banyak, hampir semuanya ngebantuin ya ala kadarnya, khusus masak itu yang di sini, Ibu yang udah biasa. Kita ngebantuin ya ala kadarnya. Warga pendukuan Kedung Kandri semua, Ibu ya? Iya. Untuk diketahui, warga dukung Kedung Kandri sebelumnya harus menyeberangi kali pemali dengan perahu atau rakit untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kepasar terdekat yang ada di wilayah kecamatan tetangganya, yaitu kecamatan Bantarkawung. Mereka harus membayar ongkos rakit Rp. 1.000 per kepala atau Rp. 2.000 untuk sepeda dan Rp. 5.000 untuk unit sepeda motor. Tak hanya itu, jika hendak mendapatkan pelayanan admin duk di kantor balai desa Kalinusuh, setelah menyeberang rakit mereka harus melanjutkan perjalanan darat sejauh 8 km dalam waktu 45 menit lebih, dengan melewati sejumlah desa di wilayah kecamatan tetangganya itu, kemudian ke wilayah kecamatan Bumiayu, hingga akhirnya sampai ke kantor balai desanya tersebut. Tim Liputan melaporkan. 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 Terima kasih.